KPU Natuna hari ini Minggu tanggal 26 Mei 2024 melantik 231 orang PPS dari 77 desa 17 kecamatan sekabupatai Natuna. Pelantikan dan pengembelan Sumbah 231 orang PPS ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Natuna Gusnadi. Selanjutnya 241 orang PPS ini akan bertugas dalam Pilkada 2024. Demi Allah saya berjanji bahwa saya akan mempunyai sukan dan kemajuan saya sebagai panitia kebutuhan suara, dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan perundangan, sesuai dengan perbedaan, dengan perbedaan, dengan perbedaan, pada partia sinar, dan undang-undang masyarakat di Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas perbedaan, akan berjaya dengan perbedaan, akan berjaya dengan sungguh, akan berjaya dengan sungguh, jujur, adil, dan cermat. demi suksesnya, demi suksesnya, pemilihan kebunduran dan wakil kebundur, bupati dan wakil bupati, untuk pegangai demokrasi dan keadilan, untuk pegangai demokrasi dan keadilan, serta memutamakan kepentingan kekalauan Republik Indonesia, daripada keputusan pribadi atau golongan. Leharati memeringkongkan Proses pendendatangan antara acara pengambilan Sumpah Janji umm ... Terima kasih telah menonton!